selamat menikmati selamat menikmati pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di matakuliah bimbingan dan konseling perumpun matakuliah kita, matakuliah umum universitas dengan kode matakuliah UNP 1.61.4201 membuat matakuliah kita adalah 2 SKS pada semester Juli-Desember 2020 untuk kelas ini yang akan mengampu matakuliahnya adalah saya yaitu Zandrian Ardi SPD MPD Cons mungkin anda sudah lihat juga video pengantar yang sudah saya tampilkan di dalam e-learning oke pertama-tama saya akan jelaskan matakuliah ini melalui selabus melalui rencana pelajaran semester atau RPS kita ada beberapa capaian pembelajaran yang harus anda temukan yang harus anda capai dalam pembelajaran kita diantaranya adalah yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius yang kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika menghargai keanakaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat dan temuan orisinal orang lain bekerja sama dan memiliki kepakaian sosial taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat menginternalisasi nilai norma dan etika akademik menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri menguasai konsep secara mendalam dan menjelaskannya dengan bahasa sendiri dan merefleksikan wawasan dan mempengahamannya bahwa pelayanan BK adalah hubungan pendidikan menguasai konsep serta menjelaskannya dengan bahasa sendiri serta mampu merefleksikannya tentang pokok-pokok kinerja pelayanan BK kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi limu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahlian saudara kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaedah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengantar BK mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah-masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data-data lapangan mampu menampilkan keprofesionalan sebagai pendidik melalui kerjasama dengan pelaksanaan pelayanan BK terampil menyusun karya ilmiah tentang pembimbingan dan konseling dan ini beberapa cepat pembelajaran mata kuliah kita nah, dalam mata kuliah ini beberapa hal yang menjadi fokus utama pembahasan kita adalah antara lain bahwa mata kuliah BK ini ditujukan untuk calon pendidik di luar bidang BK dalam rangka memberikan pemahaman umum tentang BK terutama bahwa pelayanan BK termasuk dalam bidang upaya pendidikan secara menyeluruh pemahaman tentang arah, pendekatan, dan capaian pelayanan BK perbedaan serta keterakaitan antara kinerja pelayanan BK dengan pelayanan pendidikan lainnya seperti pelayanan pengajaran yang dilakukan oleh guru menjadi kejadian pokok tentang pelayanan BK itu sendiri di samping itu, pemahaman bahwa pelayanan BK merupakan pelayanan profesional sebagaimana juga pelayanan pendidikan pada para pendidik lainnya jadi, fokus mata kuliah kita satu semester ini adalah bagaimana menyamakan persepsi saudara dan memberikan wawasan, pemahaman, dan keterampilan setelah sikap bagi saudara terhadap pelayanan BK di sekolah dimana pelayanan BK di sekolah ini sebenarnya tidak hanya tanggung jawab guru BK saja tapi juga merupakan tanggung jawab seluruh personil sekolah termasuk Anda sebagai calon guru mata pelajaran dan guru mata pelajaran nantinya ketika Anda sudah bertugas makanya mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa kependidikan yang program studinya adalah mencetak para tenaga pengajar di sekolah nantinya jadi, ini adalah mata kuliah wajib yang harus Anda tempuh dan harus lulus di mata kuliah ini oke, kemudian mata kuliah ini punya media pembelajaran karena sekarang kita dalam masa pandemi sehingga media kita memang terfokus di menggunakan IT sehingga ini menjadi pertimbangan nanti bagaimana cara kita mensiasati pertemuan demi pertemuan nantinya nanti akan kita bahas lagi selanjutnya kegiatan pembelajaran kita ada 16 kali pertemuan dalam 16 kali pertemuan tersebut ada 2 kali ujian yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester oke, saya akan bacakan secara garis besarnya yang pertama adalah orientasi perkulian dan pengademi serasian mahasiswa ini yang kita lakukan saat ini jadi, minggu pertama ini tidak banyak materi mungkin tidak ada materi ya jadi, untuk minggu pertama kita cukup hanya orientasi perkulian pengademi serasian mahasiswa pembahasan selabus kemudian minggu kedua minggu kedua kita membahas tentang eksistensi BK di sekolah dan kedudukan BK di sekolah minggu ketiga pengertian BK dan tujuan BK minggu keempat prinsip BK yaitu prinsip yang umum dan khusus minggu kelima asas-asas BK minggu keenam kita diskusi tentang jenis layanan BK minggu ketujuh jenis layanan BK oh, sorry minggu keenam kita membahas tentang bidang BK ada 4 bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir ini khusus bidang-bidang di sekolah sebenarnya masih banyak bidang lain tapi itu untuk di luar sekolah kemudian minggu ketujuh kita bahas tentang layanan BK di sekolah minggu ke delapan jenis layanan lanjutan minggu ke sembilan kita ujian tengah semester minggu sepuluh kita kegiatan pendukung membahasan tentang kegiatan pendukung BK minggu ke sebelas kita membahas mengenai model pelayanan BK komprehensif format kegiatan BK posisi dan kedudukan BK dalam kurikulum kodetik guru BK ke profesional BK dan perbedaannya jadi ini sebenarnya sudah terangkum di dalam e-learning saudara masing-masing jadi setiap minggunya saya sudah set setiap minggu bahwa apa yang akan kita bahas itu sudah ada di sana dan materi-materinya juga sudah ada di sana sekarang saya akan terangkan bagaimana Anda mengetahui dan bagaimana cara membaca dan mempelajari materi yang ada di e-learning kemudian untuk selabut saya rasa sudah cukup oke satu lagi mengenai tugas tugas-tugas perkulian kita cuma ada satu kalau tidak salah cuma satu saja yaitu tugas mingguan setiap minggunya terkait dengan materi per minggu yang ada di e-learning jadi saudara tinggal lihat dan baca yang ada di e-learning kemudian membuat tugas mengenai itu dan kumpulkan sesuai dengan tingkat waktu yang sudah ditentukan oke saya akan jelaskan di dalam e-learning saudara akan muncul seperti ini nanti di mata kuliah bimbingan dan konseling oke saya akan demokan beberapa hal penting yang harus Anda lakukan di e-learning Anda disini saya akan coba mengganti peran sebagai mahasiswa sehingga nanti akan muncul seperti tampilan Anda seperti apa gitu ya oke saya coba sebentar switch role to student oke nah kira-kira seperti ini gambaran tampilan awal dari mata kuliah kita nah disini saudara bisa baca pengantar mata kuliah kita mulai dari pengantar learning outcome penilaian jadi penilaian nantinya adalah ada 4 bentuk penilaian yang akan kita jalankan yaitu yang pertama tugas-tugas besar 15% yang kedua itu hasil ujian tengah semester yang ketiga hasil ujian akhir semester dan lain-lainnya seperti kehadiran partisipasi aktif dan kedisiplinan kemudian tugas-tugas perkuliahan ada dua oke sorry saya tadi umumkan cuma satu ya sebenarnya ada dua ada dua ada dua tugas yang pertama adalah resume materi perkuliahan yang bersumber dari bacaan seperti jurnal UMIAH buku teks koran dan lainnya setiap minggu pertemuan sesuai dengan materi perminggunya jadi saudara nanti baca materi yang sudah saya tampilkan di e-learning dan saudara tambah materi tersebut dari materi-materi lain atau sumber-sumber lain baik dari jurnal maupun dari sumber-sumber yang kredibel lainnya oke nah untuk itu saudara boleh mengambil sumber dari internet boleh dari buku bacaan boleh boleh juga diambil dari majalah juga bisa atau koran atau dari internet cuma dari internet ini Anda harus ambil yang kredibel artinya tidak boleh diambil dari sumber blog blog spot yang sejenis blog itu tidak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya itu untuk sumber nah kemudian untuk tugas akhir perkulian kita ada satu yaitu lakukan review satu artikel jadi nanti Anda cari artikel ilmiah cara mencari artikel ilmiah ini sebenarnya sudah saya sudah saya upload juga di channel youtube saya jadi Anda tinggal lihat dan pelajari bagaimana cara mencari artikel itu mencari jurnal yang baik dan cara mencari artikel yang baik itu seperti apa artikelnya boleh berbahasa indonesia atau berbahasa inggris terserah Anda artikel tersebut bertema BK atau psikologi terserah boleh salah satunya sebenarnya rumputnya sama juga boleh tentang BK boleh tentang psikologi pokoknya tentang itulah kemudian komentari hasil penelitian tersebut dari segi yang pertama kesimpulan temuannya itu apa jadi Anda buat semacam review artikel atau laporan hasil pembacaan artikel Anda yang pertama yang dibuat adalah kesimpulan temuannya apa kemudian implikasinya di lapangan menurut Anda itu bagaimana apakah sudah terimplikasi atau tidak yang ketiga hal apa yang Anda dapat lakukan terkait dengan hasil artikel tersebut misalnya Anda sebagai guru mata pelajaran misalnya guru matematika maka apa yang harus Anda lakukan terkait dengan hasil penelitian bidang BK tadi dalam bidang matematika misalnya penelitian tadi bertajuk tentang motivasi yang rendah pada siswa SMP di SMP tertentu misalnya maka Anda sebagai guru matematika hal hal apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu meningkatkan motivasi belajar tersebut kira-kira seperti itu contohnya oke itu yang pertama kemudian kemudian selanjutnya oke sebentar ini sepertinya ada kesalahan oke nah untuk e-learning tampilannya akan seperti ini nanti jadi di masing-masing e-learning Anda itu akan muncul tampilan seperti ini jadi ini subscribe ini bisa Anda lakukan jadi kalau yang belum subscribe silahkan subscribe youtube saya dulu nanti beberapa materi akan saya upload ke youtube sehingga supaya Anda tahu bahwa ada materi baru silahkan di subscribe supaya tidak tidak ketinggalan nanti ya kemudian link grup whatsapp kita juga Anda bisa temukan disini tinggal klik ini nanti Anda akan dibawa ke halaman atau aplikasi whatsapp nantinya kemudian juga yang penting adalah absensi perkuliahan jadi setiap minggu Anda silahkan klik ini nah Anda isi nanti ada pertanyaan Anda hadir atau tidak hadir silahkan nanti diisi Anda memang hadir atau tidak hadir sebenarnya tentu Anda akan mengisi hadir kemudian ketika setelah selesai Anda mengisi maka di samping kanan akan muncul tanda centang ini menandakan bahwa Anda sudah menyelesaikan tugas atau menyelesaikan item yang ada dalam e-learning kita kemudian jika ada pre-test maka Anda ikuti pre-test yang ada disini jadi kalau misalnya ada pre-test ini tampilnya baru besok ini tampilnya hari rabu jam 8 maka Anda ikuti pre-test ini kemudian jika selesai mengikuti pre-test akan otomatis muncul di disini bahwa ada centangnya itu berarti sudah selesai Anda melakukan pre-test oke kemudian untuk pertemuan kedua juga sama nah disini juga ada satu lagi di pertemuan kedua nanti ada materi perkuliahan jadi setiap minggu saya sudah masukkan materi perkuliahan silahkan Anda klik ini Anda juga bisa baca materi perkuliahan setiap minggunya disini ini adalah materi untuk minggu kedua sehingga minggu ketiga minggu keempat sampai minggu terakhir saya sudah upload materinya dan Anda bisa pelajari disana nah ini juga bisa sebagai bahan diskusi Anda jadi setelah Anda baca setelah Anda isi presensi mengisi daftar hadir sorry sebentar setelah Anda mengisi daftar hadir disini kemudian Anda baca materinya kemudian Anda diskusikan materi tadi jadi diskusikan materinya hasil hasil diskusi nantinya disini kan ada postingan Anda misalnya disini nanti Anda akan berkomentar misalnya Anda akan menjawab pertanyaan teman-teman misalnya terkait dengan diskusi hari ini dan topiknya itu Anda yang terbentukan sendiri jadi disini memang dituntut sekali keaktifan Anda jadi ketika misalnya Anda bertanya di dalam forum maka Anda sudah dihitung keaktifan satu kemudian teman Anda menjawab pertanyaan itu maka dihitung keaktifannya juga sehingga di dalam perkulian daring yang dihitung adalah berapa kali Anda melakukan postingan disini baik dalam bentuk pertanyaan jawaban terhadap pertanyaan teman ataupun komentar materinya jadi Anda komentari materi yang sudah ada disini jadi disini Anda baca materinya di bagian sini Anda komentari materi tersebut Anda boleh setuju dengan materi tersebut boleh tidak setuju tidak setujunya tentang apa Anda boleh lempar ke forum itu jadi teman teman Anda nanti akan menjawab apa yang menurut Anda itu yang Anda pikirkan tentang materi tadi nah disitu baru nampak nanti dinamika diskusi kita di matakula ini dengan keaktifan tersebut maka Anda akan dihitung keaktifannya sehingga nanti saya akan bisa ekspor keaktifan Anda saya akan bisa lihat siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif kemudian tugas perkuliahan ini juga Anda submit nanti tugas untuk minggu kedua minggu kedua tugas ini adalah terkait dengan materi yang ada di sini sehingga materinya adalah memahami pengertian arah pelayanan dan tujuan BK maka Anda cari sumber sumber ataupun resume ataupun hasil hasil penelitian atau apakah dari buku pun juga boleh terkait dengan pengertian arah pelayanan dan tujuan BK nanti Anda upload di sini di tugas minggu kedua ini adalah terkait dengan materi yang sudah Anda pelajari jadi Anda belajar tentang pengertian arah pelayanan dan tujuan BK nanti Anda cari sumber sumber nya Anda upload di tugas minggu kedua ini mendimingkan juga dengan minggu ketiga nanti tugas minggu ketiga itu adalah tentang memahami latar belakang dan perlunya BK bagi siswa dilihat dari berbagai segi jadi kira-kira seperti itulah model kuliah daring kita nanti akan ada beberapa materi disini saya sudah masukkan disini dan ini akan muncul sesuai tanggalnya disini available from tersedia dari tanggal 7 Oktober 2020 jam 8 lewat 10 maka jam segini akan muncul materinya secara otomatis dan saya sudah setting itu sehingga nanti anda bisa lanjutkan diskusinya meskipun waktu itu anda baru masuk dan belum ada orang anda bisa masukkan postingan apa setelah anda baca materinya jadi kira-kira seperti itu model pembelajaran daring kita intinya adalah ketika anda sudah sudah masuk daring anda perhatikan tanda centang yang ada di samping kanan ini ketika sudah tercentang berarti anda sudah komplit melakukan tugas komplit melaksanakan tugasnya oke mungkin itu saja jika ada pertanyaan nanti anda bisa buat komentar di bawah saya akan balas komentar tersebut atau akan kita bahas secara video conference nanti di perkulian atau di waktu yang lain jika ada pertanyaan silahkan buat di komentar jika tidak ada pertanyaan silahkan anda jalankan perkulian daring kita oke mohon maaf jika ada kesalahan semoga anda tetap sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati